The Famous, eksklusif di RCTI+. Kul 2315 WIB hanya di RCTI OKE. Hehehe, Bang Ben seneng banget waktu... ...duh dulu, waktu Neng Tina mau jalan bareng di acara lamaran cucu tuh. Hehehe. Iya Mbak Bebos. Hehehe. Mpok Tina lupa lagi nih. Bukan Mbak Bebos tapi Bang Ben. Iya kan nih Bang Ben nih? Iya iya. Udah udah lu diem ngapa, ngomong dulu lu. Oke Bang Ben. Hehehe. Si jenak, ku bilang diem loh. Iya iya maksud aja, iya Mbak Bebos. Kalo abis makan gadung mah. Hehehe. Mbak Bebos. Shhh. Iya iya. Hehehe. Bang Ben ini datang kemari sebenernya ada tujuan. Yang mana tujuan itu? Maksudnya begini nih. Bebebebe, ajan bebe, ajan, adek ajan. Dosa ngomong ada ajan. Iya, gue juga denger ajan. Hehehe. Perasaan gue belum ngapa-ngapain, belum ngomong apa-apa. Udah ajan aja. Hehehe. Neng, ya tapi ini karena memang udah johor, artinya kan kita udah dipanggil. Gak boleh telap, ya kita harus melaksanakannya. Gitu. Cakep. Ayo ya. Yaudah nyok buru yuk, nyok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hehehe. Yaudah ayo permisi dulu ye sama Bang Ben nih, pergi ye. Hehehe. Udah ngapa-ngapa? Ada aja yang diomongin. Udah. Iya kan Pan mau pamit. Ayo. Ayo, ayo Be. Be, Be, Be. Ini nih berarti kalau udah ada ajan, pertanda. Pertanda apa? Pertanda kalau Babi bakalan gagal lagi ngelamar poti, nak. HAAAAA. Menang. Gue tumbuk juga lo. Yah. Nadi-nadi itu bagai seruling yang pedengarkan nada manis dan biru. Musik dari lautan tak berpantai, yang gelombangnya berkemuruh, dari semesta tak terhingga. Ampun ini kuboy peyot, ampun. Di dalam hati sang pencinta terdapat sebatang seruling yang lantunkan nada kerinduan. Cinta itu lautan tak bertepi, diatasnya lelangit bagai serpihan buih belaka, yang gelisah bagai Zulaikha dambakan seorang Yusuf. Demikian, Jalaluddin Rumi menggambarkan tentang cinta. Rai, karena sesungguhnya kamu dan aku adalah satu. Pert! Keren kamu, Bas. Saya juga tidak tahu, Pak Sawu. Junet, eh, ada apa? Dari tadi, diam terus. Tidak ada apa-apa, Pas Sawu. Eh, kalau ada masalah, bicara. Popon? Popon ada di rumah, Pas Sawu. Tadi kamu jemput dari klinik? Tidak. Saya langsung kamu sholah. Eh, maaf, Pas Sawu. Bosidan. Gak bos, saya duluan. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. 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 Junet, teh ada apa? Kushoi Iya pasau Hari ini Junet tidak ngedek Tidak pasau Kata Junet kak ngacengnya kasiangan Idan Kapan warung tepuk kak Ya Allah Kok Idan lupa ya Kalo Idan tepunya warung Astagfirullah Oh Idan Masa kamu te lupa sama usaha sendiri Pak Idan usaha te Biar nenek bisa pulang Biar nenek te tidak berangkat lagi Biar nenek te Idan Maaf pak Idan Kamu silahkan Mau memulai hidup yang baru Dari awal Bapak sudah bilang Dan sampai hari ini Keputusan bapak tetap sama Bapak Ijinin kamu menikah lagi Terserah Kamu mau pilih siapa Tina Tina Alhamdulillah Atau yang lain Cari yang lebih baik Dari nenek Anakkan bapak sendiri Pak sahum Ya Allah Neng Kau saja kamu tahu bagaimana perasaan Bapak Kalau kamu tidak terusin jaga warung Tante tidak apa-apa Sum Maaf Tante Pak Ustadz Pak Ustadz tidak nyuruh saya untuk berhentiin kamu Pak Ustadz juga tidak nyuruh kamu berhenti Pak Ustadz malah bilang kamu terus bantu saya Maksud saya biar kamu nyaman aja gitu Sum Sumi sebenarnya saya suka jaga warung Tante Tapi ya itu Tante Kalau Om Sobri datang ke warung Sumi saya suka bingung Apalagi pas Maerus juga datang Terus kalau Om Masip juga datang Sumi gak mau Tante dituduh jadi perusahaan hubungan rumah tangga orang Tapi kan kamu tidak merusak rumah tangga siapa-siapa Sum Iya Tapi kan pandangan orang beda Tante Terus? Kalau Kang Syafai bagaimana Sumi? Eh Kang Syafai Kalau Kang Syafai yang datang ke warung Sumi bisa lebih terima Tante Daripada yang datang ke Om Asep Atau Om Sobri Diangkat atau Pak Ustadz? Nanti ada Nanti lama Mana mengganggu bahkan kita Iya Tapi nanti kalau sama Pak Ustadz gak diangkat Mak Erosnya kesini Kalau Mak Eros kesini Saya suka deg-degan Pasti masalah Sobri ini Iya Pak Ustadz Tapi diangkat aja itu masih boleh Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu lama sekali angkat telepon saya Saya lagi makan ini Alasan Bilang aja kamu kesenangan saya telepon Terus lama-lamain Biar saya penasaran gitu Kamu bicara apa sih? Saya lagi makan Ini saya lagi makan Di depan rumah saya ada koboi peot Oh surprise Dia mau ngulamar ya? Kamu susah sekali kasih taunya Kamu usir Bas Kuro dari Cerawos Nanti kamu tidak sedih Astagfirullahaladzim Kamu sengaja ya? Sengaja apa? Ini saya lagi makan Ini saya lagi makan Kamu usir Bas Kuro dari Cerawos Pamitnya nanti dulu Kang Afid Bisa bahaya kalau sekarang pamitnya Iya Beb Kita balik lagi aja ke dapur Iya nanti saya bicara sama Mas Kuro Jangan bicara Usir Usir juga burung merak Semua ini karena ulahnya burung merak Iya 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 Nanti saya usir semuanya Siapa lagi? Eh jangan ngeledet Iya iya saya tanya ini biar sekalian Kamu bicara sama Sobrik Saya usir juga apa? Saya bicara aja Eh Emi Yang jelas bicaranya Saya sudah bicara sama Sobrik Juga sudah bicara sama Sumi Tapi saya masih menahan diri Kalau ternyata saya lihat Sobrik masih deketin Sumi Kamu akan menyesal Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Keterlaluan Kemi Mungkin ya Udah nanti aja kita bicaranya ya Kita lanjutkan makan dulu Alhamdulillah Mau nambah Bas? Nggak usah Iki sudah cukup Eh nambah aja ya Biar kamu itu lebih semangat Buat mengejar nenek-nenek tua itu Sampean Mbok iya panggil namanya Raii Eros Iya Raii Eros Bacok Nenek-nenek tua Selesai makan Kamu kembur lagi Bas Saya yakin Kalau nenek-nenek tua itu Cuma jual mahal aja Sebenarnya Dia suka Kamu lamar Iya Maaf ya Jun Sampean bisa enggak Nggak bicara dulu Saya mau makan Oh iya Silahkan Kasih tahu saya aja Kalau kamu mau nambah ya Oh iya iya Suan Jun Sampai jumpa